Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat semuanya selamat datang di Masjid Al-Sharif Kazan Rusia Ini adalah perjalanan saya ketika berada di Rusia Bertepatan dengan Piala Dunia pada tahun 2018 Saya tertarik untuk menunjungi masjid ini Karena masjid ini memiliki sejarah yang luar biasa Dimana masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di Rusia Dan masjid ini merupakan simbol perjalanan muslim Tatar di negara beruang putih itu Dibangun pada abad ke-16 Masjid ini mengambil nama dari Kul Sharif Seorang ulama berjuang sekaligus penyair asal Kazan Sebuah kota di Republik Tatarastan Di bawah Federasi Republik Rusia Ini adalah dalamnya masjid di Kazan Memiliki arsitektur yang sangat bagus dan indah Banyak sekali ornamen dan kaligrafi di dalamnya Sebuah kota di Republik Tatarastan Di bawah Federasi Republik Rusia Kota ini terletak di tepi sungai Wolga Sekitar 850 km di sebelah timur Moskow Kul Sharif dikenal sebagai seorang yang sangat estetis Cinta seni Konon dia sendiri yang merancang arsitektur Masjid yang bergaya tradisional Wolga Bulgaria Namun sayangnya bangunan awal tersebut Sudah tak lagi tersisa Bersamaan dengan agresi Ivan atas tanah Kazan Pada 1552 Pada tahun 1996 Masjid Kul Sharif dibangun ulang Rancangan arsitekturnya dipercayakan Kepada arsitektur kenamaan pada masa itu Yaitu Shefulin dan S.Sachurov Dua arsitektur berdarah Rusia ini Merancang Masjid Kul Sharif Menjadi lebih modern dengan gaya renaisan dan otoman Total biaya pembangunannya Mencapai 500 juta rubel Renovasi masjid ini berada dalam program Yang bertajuk Millennium of Kazan Simbol terpenting dan cita-cita bangsa Tatar Tentang kemerdekaan dan kebebasan Saat ini Masjid Kul Sharif dibungsikan Sebagai pusat kegiatan syiar umat Islam di Kazan Setiap dua hari raya umat Islam Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha Masjid ini ramai dikunjungi jamaah Pemandangan serupa juga bisa dijumpai Pada hari-hari keagamaan lainnya Masjid ini memang dirancang Tidak hanya sebagai tempat ibadah Tapi juga pusat aktivitas sosial keagamaan Pengunjung bisa bersantai sekaligus Menikmati sejarah Kul Sharif dan riwayat perjuangannya Arsitektur Masjid Kul Sharif merupakan paduan antara dua kiblat karya seni di barat dan timur Yang terpresentasikan dalam konsep arsitektur renaisan dan otoman Gaya otoman terlihat pada bagian arsitekturnya Yang diwakili oleh delapan menara Setinggi sekitar 54 meter Menara-menara ini merupakan simbol dari delapan provinsi Yang ada di bawah naungan Republik Tatarastan Menara-menara Kul Sharif sama persis dengan menara yang dimiliki Masjid Biru di Istanbul, Turki Runcing pada bagian ujungnya Dan dilengkapi dengan relief cincin Serta kombinasi lubang-lubang berbentuk segi empat Selain itu Gaya otoman juga diwakili oleh dominasi corak kubah Kubah utama berbentuk lebih sempurna ukurannya Lebih kecil daripada bangunan utama Sementara kubah kedua bentuknya tidak sempurna Karena difungsikan sebagai penutup badan bangunan Desain Renaissance memang tidak terlalu tampak pada bagian eksterior masjid Kul Sharif Konsep tersebut tampak sebatas melengkapi keindahan masjid Seperti terlihat pada lengkungan bagian depan masjid Masjid ini terdiri atas dua lantai Lantai atas merupakan ruang sholat Sementara lantai bawah digunakan bagi keperluan pendidikan Museum, perpustakaan, ruang imam, dan ruang administrasi masjid Bila berada di lantai utama atau ruang sholat Conak Renaissance kembali terlihat Ini seperti yang menonjol pada ukiran-ukiran di bagian dinding masjid Lengkap dengan tata topangan garis lengkung silang Paduan warna putih, biru, dan kuning Juga merupakan salah satu gaya Renaissance Yang terlihat lebih mewah tampilannya Bahan-bahan yang digunakan untuk merindah bagian dalam masjid Kaya dengan bahan-bahan unggulan Seperti granit, marmer ural, kristal dari ceko Yang digunakan untuk bahan plasteran, dan mozaik Lantai dasar dihasilkan dengan karpet dari Iran dan Arab Saudi Pada bagian halaman, terdapat dua ruangan pavilion besar Dan kolam berornamen timur tengah Yang mempertahankan dan beberapa elemen ekstra arsitektur Pada sisa bangunan lama Lantai dasar di sebuah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati